selamat pagi, kembali lagi bersama channel awal laptop hari ini kita akan mereview inverter 24 MOSFET ini bentuknya ini yang kita biasa pakai di inverter 3000 dan 5000W yang rakitan dari awal laptop cuma hari ini yang beda adalah kita akan tes sampai batas maksimal dari kit inverter yang biasa kita pakai ini biasanya kita hanya tes sampai di lebih dari 5000W hari ini kita akan coba sampai titik puncak atau maksimal nanti antara tegangannya yang drop karena kita menggunakan trafo 5500VA nanti antara tegangannya drop atau inverternya shot nanti kita akan ukur juga menggunakan ini termometer nanti kira-kira suhunya berapa ya ini kita untuk juga nah kita akan menggunakan beban pemanas atau heater nanti kita siapkan ini ada voltmeter input juga nanti kita inputnya drop maka outputnya mungkin juga akan drop ya oke langsung saja kita akan coba tes 1600 sedangkan masih aman 221 kemudian naik lagi terus 2700W kita buat 4300 5500 ya kita tahan dulu kita pause kita akan ukur suhu di head sink masih normal ya 34 kemudian head sink sebelah sini 36 untuk coil kita ukur juga masih wajar 36 masih wajar 36 dan trafo 35 ya masih adem ya jadi inverter ini sangat aman di bubani 5000 ini masih misalnya enteng ya kita akan coba naikkan lagi 5800 ya 6200 terus kita naik lagi di tegangan masih aman 220 padahal kita menggunakan trafo 5500 ya ini berarti trafonya real ini sudah 7200 7500 inverter masih aman masih baik-baik saja tegangan juga aman tidak drop 220 di 7500 7600 sekarang di 8000 tegangan input kita sudah drop ya inputnya ini outputnya drop karena inputnya juga drop 8000 watt ya ini sepertinya adapter kita enggak kuat ini tapi inverternya masih aman kita cek suhunya 40 45 ya oh MCB kita nge-trip ya sekali lagi MCB nya nge-trip tadi kita load continuous di 8000 watt tapi inverternya masih aman ya tapi inverternya masih aman ya tadi MCB input kita yang nge-trip ini MCB nya inverternya masih aman next kita akan lanjutkan lagi sampai 10.000 ya nanti kita akan tes lagi kita pause dulu terima kasih